Pedagang kaki lima di luar Pasar Enjo, Cipinang, Jakarta Timur mulai menempati lapak baru Sabtu pagi. Fasilitas yang didapatkan para pedagang adalah tenda bersama sepanjang 200 meter di jalan pisangan lama dua serta meja besi. Untuk mendapatkan fasilitas para pedagang harus membayar iuran hingga 1 juta rupiah per orang. Untuk debit adalah artinya retribusi untuk pemerintah daerah melalui bank DKI supaya ada partisipasi dari pedagang untuk khas daerah saja. Sebenarnya tidak ada hubungan dengan keindahan. Masalah keindahan ketertiban itu adalah pedagang dan pengelola yang mengatur. Selain untuk ketertiban, perubahan ini juga bertujuan mengurangi kesan kumuh yang selama ini sudah melekat. Untuk meja besi dipatok dari 500 ribu rupiah. Namun pembelian meja ini tidak bersifat wajib. Para pedagang menyambut positif perubahan ini. Rapian sekarang. Dulu agak pendek. Jadi kesannya kayak kumuh gitu kan. Kalau sekarang kan tinggi jadi kelihatan rapi. Sayangnya belum semua pedagang menerima meja barunya. Ini karena ada pedagang yang belum melunasi iuran atau karena meja pesanan yang belum jadi. Selain memperbarui lapak, rencananya penanggung jawab pengelola PKL Pasar Enjau juga akan mengatur jadwal berdagang mereka. Anggi Crestamia, Tama Gimalaya, melaporkan untuk NET.